oke udah siap ya tolong diperhatikan ya untuk membuat laporan dari form yang sudah kita buat karena meskipun sistemnya sudah komputerize semuanya butuh dicetak biasanya ya sebagai print out maka kita perlu hubungkan menggunakan laporan di dalam visual basic itu sendiri sebenarnya ada fasilitas untuk membuat laporan ya kita bisa menggunakan data report ini data report cuma kendalanya ketika kita mendesain di data report kita akan agak kurang fleksibel agak kesulitan ya karena butuh sangat ketelitian kemudian fleksibilitas dalam desain itu kurang 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 nyaman gitu menurut saya jadi kita perlu menggunakan bantuan software yang namanya crystal report crystal report disini kita menggunakan crystal report seri 8.5 jadi setelah anda install apa install ya crystal report nya kalau sini rasa report bukan crystal report sedikit modifikasi ya ketika kita membuat crystal report baru disini kita akan dihadapan sebuah pertanyaan seperti ini apakah kita membuat kita membuka dari crystal report yang sudah ada atau kita membuat blank report jadi kita pilihnya ini kalau belum pernah membuat nah crystal report ini di dialog berikutnya adalah kita ditanya database nya ambilnya dari mana nah dari kemarin kita belajar menggunakan odpc ya maka kita sehari odpc sesuai dengan dsn yang sudah kita buat kalian rpl berapa ya rpl 2 ya oh 1 ini ya berarti ya nah di dalam ini kita bisa melihat ada beberapa tabel ya ada tabel siswa ada tabel user nah tergantung dari laporan apa yang akan kita bangun kalau laporan ini adalah laporan data siswa maka berarti kita ambilnya dari tabel apa tabel siswa ya tabel siswa add gitu nah sampai dia tersentang kalau dia tersentang berarti report ini sudah siap untuk menangkap laporan yang berasal dari tabel siswa disini ada menu utama ya disini ada menu utama ya kemudian ada tool block ya kemudian disini ada bagian desain itu ada beberapa bagian pertama adalah report header report header itu adalah kepala dari laporan itu sendiri kemudian bawahnya ada patch header ya patch header patch header itu jadi kalau di microsoft word ini seperti header and footer gitu ya jadi setiap halaman setiap halaman itu nanti akan ada tampil itu tulisan itu jadi kalau kita tuliskan disini ada huruf A seperti ini maka setiap misalnya ada 5 halaman berarti A itu tersetak sebanyak 5 kali tapi kalau yang report header itu dia akan tercetak di bagian awal sendiri di halaman pertama saja di bagian atas di halaman pertama nah ini di setiap halaman dia tergantung dari nanti kebutuhannya mau seperti apa nah ketika kita membuat laporan berdasarkan tabel siswa maka umumnya yang kita tampilkan adalah daftar atau list dari siswa itu sendiri ya jadi nanti kalau siswanya isinya 10 ya itu munculkan 10 nah itu biasanya kita tuliskan di ini detail ya di detail jadi report header itu tadi untuk halaman pertama ya di bagian awal kemudian ini setiap halaman bagian atas nanti ada kemudian detail itu adalah detail dari data kalau ada 10 nanti tampilkan 10 di looping sebanyak 10 kali kemudian report footer itu adalah kebalikan dari report header ya report footer itu adalah nanti di bagian halaman paling akhir tapi di bagian paling bawah nah kalau page footer itu ada di bagian paling bawah setiap halaman contoh disini saya masukkan biasanya yang tampil itu ada nis nama jenis kelamin alamat agama norapai dan seterusnya tapi untuk id tidak perlu kita munculkan karena id itu adalah kita gunakan sebagai id sistem nah disini saya taruh di page header dulu tapi berikutnya saya masukkan ke detail karena kalau tidak kalau kita langsung masukkan ke detail menjadi dia otomatis ada label di page header nya jadi contoh seperti ini nah dia seperti itu kita lihat misalnya di data kalian ada berapa Rpile ada satu data ya disini ada satu data berarti nanti dia munculnya hanya satu kali jadi kalau untuk melihat hasilnya datanya seperti apa kita lihat ini print preview ini sedang nama nah untuk menampilkan itu nanti ada desain lebih rapi ya dengan di atasnya nanti ada keterangannya disini misalnya nomor nomor itu untuk nomor apa nomor urut ya masukkan nomor sepatu ya disini ada nis ya nis terus berikutnya ada nama kita tampilkan hasilnya seperti itu kemudian kita tambahkan garis-garis untuk lebih bagusnya ya jadi saya bisa pakai box ini untuk pinggainya seperti itu kemudian tinggal kita buat line untuk garis atas header atau apa judul dari data kemudian saya kasih garis ini line misalnya untuk nis dan nama seperti itu kemudian setiap data ya setiap data nanti kita kasih garis juga disini jadi nanti ada garisnya nah jadi seperti itu kalau nanti datanya ada 10 ya dia akan melupi sama sebanyak 10 kali dan ada garisnya kemudian untuk nomor bagaimana caranya kalau ID kan jelas dia tidak urut ya saya tampilkan ID langsung 10 gitu nah kalian bisa menggunakan ada special fields special fields cari disitu ada record number ya jadi nomor baris nomor baris yang berapa dia dia akan otomatis membuat sebuah nomor urut ya sebab kita tampilkan harusnya berapa 1 kalau ada dua data coba kita input manual ya disini misalnya 123 namanya AAA blablabla agamanya pilih nomor rafi blablabla tempat lahir blablabla tanggal lahir gini misalnya go makanya disini ketika masih tampil satu karena dia belum update untuk update kita pilih ini refresh refresh jadi dua satu dua gitu ya jadi sudah seribu data dia ditampilkan seribu kemudian nomor urut nya di otomatis nah itu dulu nanti anda tinggal sesuaikan dengan ini ya fail build nya tinggal ditampilkan yang lain didesain sebagus mungkin karena ini hanya sampel saya bikin seadanya saja tanpa mengurangi makna yang sesungguhnya nanti kalau misalnya di setiap halaman anda perlu tambah dengan laporan siswa misalnya atau misalnya disini ya boleh tinggal tambahkan saja misalnya daftar nama siswa boleh di report header atau page header tergantung dari kebutuhan kemudian untuk memperbesar font atau mengganti gaya font disini kayak apapun atau gaya kupu-kupu atau apa disini nanti kita tambahkan gambar dengan insert picture tampilannya seperti itu kemudian kita simpan cara menyimpannya kalian harus paham smk1 smk latihan 1 nah disini adalah tempat projectnya project 1 kemudian frm daskursenya yang di vp itu alangkah lebih bagusnya ditambahkan satu folder untuk rpt atau report ya nah disitu tambahkan misalnya siswa all titik rpt titik rpt ini juga tidak ditulis dia akan otomatis menjadi rpt ini tidak harus rpt boleh laporan boleh report ya terserah ya foldernya oke saya save nah dia menjadi siswa all titik rpt karena kenapa siswa all karena nanti ada siswa saja siswa saja itu hanya untuk individual jadi nanti kita mencetak biodata yang lengkap berdasarkan nis tertentu misalnya gitu nah ini siswa all seperti itu kemudian sekarang bagaimana cara menghubungkan dvb nya nah dvb nya ketika anda install crystal report semestinya dia sudah masuk juga ada black in atau komponen untuk crystal report ya jadi disini klik kanan properties kemudian disini ada crystal report control ya atau file outside nya ini ya ini yang dicentang kemudian apply close nah kemudian kita tarik ke form yang akan kita kasih report misalnya ini saya kasih nama cr1 untuk menyingkat coding kita kalau tadi crystal report itu kan kepanjangan jadi saya singkat cr1 kemudian kita klik kanan properties nah disini ada beberapa opsi yang pertama ada destination nya itu kemana destination itu apa tujuannya tujuannya itu ke window ke jendela atau ke pintu jadi destination nya ada ke window ya kemudian langsung ke printer atau ke file ya atau ke mapi atau ke exchange yang lain gitu nah yang umum digunakan disini adalah tu window atau tu printer kalau tu window berarti nanti seperti kalian ketika sudah ngetik di microsoft word atau apa kemudian klik print preview gitu ya itu nanti muncul nah kalau tu printer maka langsung file print gitu tidak ada print preview nya jadi dia langsung diarahkan ke printer jadi contoh kayak di program rumah kasir kan jarang yang langsung muncul di window jarang ya tapi dia langsung nyetak ke printer kan ya printer 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 dotmetric nah kemudian kita arahkan report file name nya dimana tadi dimana nyimpan nya smk latihan 1 kemudian rpl1 rpt ya nah disini di fly oke oke nah sekarang kita tambahkan satu tombol cmd cetak hold atau cetak aja gak apa cetak kemudian disini cetak nah disini kita buat coding nya nama command crystal report nya tadi apa namanya cr1 jadi kita konfirmasi nama file nya kemana cr1 detik report file name jadi kita ulang kembali untuk memanggil nama rpt yang akan kita tampilkan report file name sama dengan kita arahkan ke file yang tadi file rpt nya simpan di mana ya kalau di tempat saya ini simpan nya di smk latihan 1 nah blablabla dan segini nah jadi kita mesti mengarah ke folder ini ya supaya kita bisa membuka itu oke jadi kita mesti mengarah kesini yang didalamnya ada apa namanya siswa all titik rpt nah sekian lagi kita mesti mengarah ke sini nah supaya dia bisa otomatis ini sebenarnya kita bisa tulis seperti ini ya tapi ketika project ini kita ganti foldernya maka dia tidak bisa gitu karena dia mengenalnya hanya e myvb nah kalau di dalam komputer kalian tidak ada folder itu maka itu akan menjadi error di dalam komputer destination kita untuk menginstall server itu tidak ada e myvb smk latihan 1 rpl 1 itu maka dia akan menjadi error nah maka supaya itu menjadi otomatis ya kita bisa wakili folder ini ini dengan satu perintah namanya app.pet app.pet itu dia mencari dia membaca dimana letak project ini disimpan project ini nyimpannya dimana gitu nah dia menyimpan project nya kan disini kita menyimpan project nya kan disini di nah ini kan jadi app.pet itu dia akan bernilai ini jelas nah supaya untuk sampai kesini caranya gimana kan ini harus lengkap ini yang bagian atas kalau app.pet dia hanya bernilai ini yang baris kedua supaya dia bisa semuanya gimana berarti ditambah ditambah pakai string ini tambahkan tuing tuing gitu ya jelas jadi app.pet itu fungsinya buat apa mencari dimana project itu disimpan karena laporan siswa call ini disimpan di dalam folder RPT di dalam ini masuk ke dalam folder RPT maka dia masuk lagi untuk masuk lagi kita tambahkan seperti ini karena ini bodohannya seperti ini sudah ada ini supaya jadi seperti ini maka ditambah apa ditambah ini dari sini kebelakang gitu kan ya kemudian kita perlu apa ya lakukan refresh supaya nanti ketika ada input data dia nanti akan masuk otomatis tanpa harus kita reload kayak tadi ketika ada penghabusan data ya datanya akan berkurang dan selesai maka ada cr1 retrive retrive data files ini ya jadi dia akan retrive jadi dia mengupdate data yang terbaru ya jadi bagian-bagian yang penting itu kemudian kita tambahkan supaya dia report nanti menjadi otomatis tampilnya menjadi maksimal CR1 CR1 titik 1 titik windows state windows state nah ini sama dengan CR maximize kemudian sekarang bagaimana caranya untuk memunculkan gitu ya kalau di fun kan kemarin home 1 titik show gitu kan ya nah kalau disini CR 1 titik action action gitu kan action sama dengan 1 oke kita coba save jalankan seperti ini kita setak doing nah gitu ya nah ini kalau sudah jadi seperti ini mau dicetak ya bisa kita milih printernya kemana atau kita mau export ini menjadi pdf juga dia bisa ya jadi misalnya printernya belum ready belum terpasang gitu maka kita simpan dulu ke pdf itu ya bisa dia misalnya disimpan ke kemana ini ke hatiku atau hatimu mulai mulai misalnya ke rpl1 ya save kemudian nah kita lihat disini rpl1 disini ada siswa pdf jadi biasanya ketika saya mau apa mendevelop software atau maintain software untuk bukti fisik secara digital laporan-laporan itu saya export menjadi pdf secara printout tinggal pdf ini dicatatkan bisa seperti itu kan oke ada pertanyaan sejauh ini sejauh ini ada pertanyaan belum kalau belum saya lanjut untuk kita membuat apa ya belum tadi janji saya apa kalau tadi kan laporan siswa all ya jadi siswa yang seluruhnya tapi berdasarkan dengan tabel-tabel tabel-tabel seperti tulis jadi daftar muncul dan daftar oh sebelum kita membuat laporan siswa secara individual sebab kita membuat ini tapi saya tambahkan data dulu ya misalnya 1,2,3,4 namanya bla 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 ada laki-laki alamatnya ada deh gitu ya agamanya pengusuh nomor HP 1,2,3,4 tempatnya tanggal lahirnya itu lah misalnya simpan gimana sukses ada berapa data 3 saya tambah lagi 5 ada 2 ada deh juga sama ya simpan ada berapa data 4 saya set up tuing 4 nah kalau tadi kita tidak tambahkan disana ada ini maka dia tidak akan refresh secara otomatis ya coba saya matikan dua perintah ini sebenarnya kalau yang tadi pengaruh terbesar adalah disini tapi disini hanya untuk konfirmasi data mana yang akan diakses ini ada 4 data saya tambahkan 222 bla 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 perempuan bla 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 simpan ada berapa data 5 saya set up ini hanya 2 malah gitu ya jadi karena dia tidak refresh dengan data yang terakhir gitu nah ini data ini kenapa 2 nah pada saat kita desain kan datanya cuma 2 gitu ya jadi dia berdasarkan dari desain yang kita buat di apa crystal reportnya bukan berdasarkan dari data yang real nah jadi seperti itu penjelasannya kemudian sekarang kita coba membuat untuk yang data yang sifatnya tunggal ya kalau tadi kan data masih mock data yang banyak gitu nah untuk membuat data yang tunggal sebenarnya ada SQL untuk mengakses ini ya apa crystal report tapi kita sekarang disini modelnya coba kita memaksimalkan database nya supaya kalian juga berlatih nanti ada view dan sebagainya jadi kita biarkan database nya yang bekerja kemudian nanti kita hanya memanggil tabel saja nah sebelum kita membuat view kita buat dulu satu tabel namanya cetak siswa jumlah build nya satu ya udah group isinya disini cuma niche jadi yang menjadi acuan adalah niche niche nya kemarin berapa lima ya save nah cetak siswa dia hanya niche parca 5 dia fungsinya sebagai apa sebagai pengendali data mana yang akan dicetak jadi data yang akan dicetak itu nanti niche nya dia akan tersimpan di tabel cetak siswa jadi misalnya niche nya nanti yang akan dicetak adalah 123 maka 123 ini nanti mengisi tabel yang ini dimana tabel ini nanti akan direlasikan dengan tabel siswa sekarang kita lihat tabel siswa isinya apa saja seperti ini di tab baru kemudian kita sekarang coba membuat view sudah pernah membuat view itu kalau di akses query jadi kita coba saja jadi caranya create kemudian view jadi kata kuncinya itu create view kemudian nama view nya apa misalnya view siswa misalnya view siswa s apa s screen s select select apa select ini ada nis nama jengkel alamat semuanya ya select kita pakai m1 m1 ditangkap dulu nanti saya jelaskan m1 titik nis m1 titik nama m1 titik alamat besar kecilnya harus sama nama field nya ini adalah nama field nya habis alamat sebelum alamat ada jengkel m1 titik jengkel kalau m1 titik alamat kemudian m1 titik agama kemudian m1 titik no hp koma m1 titik tempat lahir koma m1 titik tanggal tanggal lahir sudah semua sudah nah sekarang tambahkan from select ini blablabla dari mana nyeleknya dari tbl siswa spasi m1 jadi tabel siswa itu dialiaskan menjadi m1 jadi maksud gak jadi m1 ini sama dengan tabel siswa jadi kalau tidak ada m1 nya tidak pakai m1 maka kita akan nulisnya lebih panjang lagi tabel siswa titik miss tabel siswa titik nama kan gitu ya jadi itu dialiaskan biar lebih ringkas tabel siswa m1 koma ini tadi cetak siswa ya cetak siswa eh sorry cetak siswa tanpa spasi m2 ya cetak siswa kita aliaskan sebagai m2 where m1 titik miss sama dengan m2 titik miss jadi harus ada hubungannya antara tabel siswa dengan cetak siswa jadi nanti yang disimpan di cetak siswa ini dia yang menelitkan di tabel siswa data mana yang akan ditampilkan belum jelas ya select view view siswa eh select gitu ya blablabla from tabeliswa m1 koma cetak siswa m2 where m1 detik miss sama dengan m2 detik miss kalau kalian belajar view seperti ini ketika mau dijalankan alang-alang-alang-alangnya select all copy ya supaya nanti ketika ada kesalahan harus diulang kalian tidak harus mengulang nulis dari awal lagi Saya juga perlu mengkope itu karena saya juga tidak tahu ini jalan atau tidak Saya juga tidak pede Pedenya patang dedet Oke, kita coba jalankan Ketika jalan seperti ini, sukses Berarti tidak ada kesalahan Komanya, titiknya Coba saja, kalau tidak konsisten penulisannya akan bermasalah Sekarang kita coba jalankan ini Jalankan belum ada data apapun di sini Karena apa? Padahal di tabel siswanya sudah banyak ya datanya Kenapa di sini belum ada data? Kenapa? Karena di cetak siswa, dia belum isi data sama sekali Nah, di sini kan tadi tujuannya untuk Nis mana sih yang mau dicetakkan Nah, sekarang coba kita isikan nis misalnya 1, 2, 3 ini Saya copy Kemudian saya insert di sini Insert 1, 2, 3 Go Nah, maka dia menjadi Tampil Ya, jadi Inilah yang nanti akan dipanggil Ke crystal report Jadi, mana yang akan ditampilkan Kita Nah, sekarang kita membuat File baru di crystal report Ya, blank report Oke, kemudian Nah, ini belum refresh Kalau belum refresh, close saja dulu Saya buka lagi Rasa repot Oke Yang tidak baik Jangan diikuti ya Kalian SMK1 ya? Bama-nya RPL 1 ya? Iya Oh, iya Nih Kita pilih Sekarang yang SMK1 view Siswa Ya Edge Jadi, kalau tadi kan Dari mana? Dari tabel siswa Ya Nah, sekarang dari Biosiswa Plus Nah, sekarang modelnya Kita buat misalnya data Biodata Siswa Ini yang secara individu Ya, jadi Kalau secara individu Nanti tinggal di-design Seperti apa Tapi yang jelas Biasanya Biasanya kalau secara individu Dia tidak Berbentuk list Mendatar Tapi dia Horizontal Oke, contohnya Misalnya seperti ini Di sini ada Nis Oke, so Nis Ya Kemudian ada Nama Dan nanti ke bawah Bla-bla-bla gitu ya Nah, sekarang nisnya kita Tampilkan di sini Nis Nama Jadi dia menampilkan Hanya satu data Misalnya kita kasih Bingkai Seperti ini Nanti kan ada data Nanti kan ada data-data yang lain Lengkap ke bawah Kalau kita tampilkan Dia seperti itu ya Jadi nisnya berapa namanya Alamatnya bla-bla-bla Itu ke bawah Pernah kan yang lihat Model data yang seperti ini ya Iya Kalau kaya ijasa kan Dia pasti nyetaknya sepertinya Ya Bukan Bukan seperti list yang tadi Kita simpan menjadi siswa saja Sekarang kita Ini cetak all Tadi Cetak semua Sekarang kita buat lagi yang cetak Hanya satu Cetak saja ya Kalau ini cetak all Cetak Untuk cetak all disini Nah ini untuk Yang cetak individu disini Sebenarnya satu Crystal report pun bisa ya Tinggal kalian Report file name-nya itu diatur ulang Jadi dia mau kemana Tapi kalau bingung ya Ini Saya kasih dua Ini namanya CR2 CR2 Ya Kemudian kita arahkan ke Window RPT Kemudian siswa Apply Oke Ini CMD Cetak Satu Nah ketika cetak ini Algoritma yang pertama harus kalian ketahui adalah Kita mengetik dulu NISnya Kemudian cari Semestinya dia ditampilkan semua Ya Nah setelah itu nanti baru klik cetak Dimana dalam klik cetak ini Pertama nanti Kita harus menyimpan Menyimpan kemana Ke cetak siswa Apa yang disimpan NIS yang mau dicetak Ya NIS yang mau dicetak kan tadi yang ditampilkan itu Kemudian Kemudian Yang kedua Kita tinggal panggil Seperti biasa Seperti ini Ya jadi Ini saya copy aja Biar cepat Nah disini Bukan siswa all Tapi siswa Kemudian CR1 nya diganti CR2 Nah sebelum itu tadi kita Bisa pakai adu 1 atau adu 2 Ya jadi kita tambahkan lagi adu juga gak masalah Cuma Padahal kalian bingung Ya terserah mau pakai 1 adu atau 2 ya Jadi kalau Sontan disini Adu 1 aja Adu 1 titik record Sos sama dengan Select Masker from Apa Cetak siswa Ini kita hapus dulu Karena kadang-kadang di update itu gak mau Jadi Data yang ada di cetak siswa dihapus Terus baru ditambahkan yang Ada 1 titik refresh Kemudian If Not Adu 1 titik record set Help Then Adu 1 titik record set Titik Delight And If Nah itu untuk menghapus Ya kemudian sekarang Kita tambahkan Adu 1 titik record set Titik add new Adu 1 titik record set Nish Sama dengan T Nish Titik text Adu 1 titik record set Titik update Nah Jadi selek Adu 1 kita arahkan ke Setak siswa Ke tabel setak siswa Dimana pertama kali kita cari Kalau ada datanya dihapus Ya Jelas dia ada datanya Kemudian A21 record set Add new A21 record set Nish sama dengan Tennis titik text Kenapa Tennis titik text Ya kita Masukkan data yang terbaru Sesuai dengan Tennis ini A21 record set Update Oke Kita coba Nish mana yang mau dicetak Kalau sekarang Kalau dicetak yang sekarang Nish nya menjadi Nish yang terakhir Yang ada disini Biasanya 1,2,3 Ya semestinya 1,2,3 yang muncul Doing Oh ini belum dikasih Nish ya Disininya Sudah Tapi belum sempat Kalau dia belum muncul Oh dia selectnya Dia langsung ke Itu sih Selectnya Dia langsung ke Cetak siswa Nah disini Kosong tadi Kita hapus dulu Juga bisa Atau Kita isikan dulu Kita ulangin tadi Kayak tadi 1,2,3 Lalu Kita jalankan Misalnya 222 Cari Datanya ada Cetak 222 Ya Lalu misalnya 1,2,3 Cari Setup 1,2,3 Ya Nah supaya Dia bisa balik lagi Ke depan Gimana Kita tambahkan ya Setelah ini Kita tambahkan Nah Dia ke TBL Siswa Siswa Nis 1,2,3,4 Cari Cetak 1,2,3,4 Oke Terus Nis mana lagi yang belum 0,9,0,9,0 Cari Cetak Jadi Dia berdasarkan Data-data Individu Kalau ini Cetak Semuanya Jelas Ya Ini yang Harus kalian Kuasai hari ini Harus kalian Belajari hari ini Sampai jam Kelima Jadi tolong Di Perhatikan Nanti ini Udah benar Rendernya Tidak terlalu lama Jadi kalian bisa Copy videonya Menjadikan bahan pelajaran Kalau terlalu cepat Kan bisa di Ulangi lagi Ulangi lagi Tanpa harus Mencapekan saya Kan gitu ya Oke Silahkan dicatat Mana yang penting Ada pertanyaan Belum Baik Kalau belum Video ini saya akhiri Terima kasih Atas perhatiannya Selamat belajar Selamat belajar